Hai untuk bagian ini mungkin ini audio prosesornya disini menggunakan IC Hai CD 2399 ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel di video beberapa hari lalu saya sudah beberapa kali bahas tentang power amplifier dan kebetulan saya menyertakan rangkaian a crossover ini dan ada teman-teman yang penasaran juga seperti apa rangkaian di dalamnya ya oke dan di video ini saya akan bongkar kalaupun teman-teman memang penasaran dan saya sendiri belum pernah melihat bagian dalamnya seperti apa ya Oke dan jangan jelas ini adalah sebuah audio sistem dimana selain dari tune dimana ada treble middle bass dan juga disini terdapat eho lantas juga subwoofer lantas juga mic dan untuk bagian belakang disini ada input aux untuk outputnya ada rear ada prone dan juga ada out dari subwoofernya itu sendiri oke jadi dengan satu komponen ini kita bisa membuat beberapa power untuk tiga jenis audio video sudah bisa kita atur disini ya jadi tanpa harus ribet lagi oke dan untuk tipe-tipe crossover seperti ini ini banyak sekali tipenya dan juga merek ada yang menggunakan mic ada juga yang plus USB dan lainnya ya oke jadi kalau lihat casingnya sepertinya ini kita buka dari atas dan ditarik ke belakang ya mungkin seperti itu kamu lanjutkan selamat menikmati untuk bagian ini mungkin ini audio prosesornya disini menggunakan IC CD 2399 lantas untuk IC ini untuk bagian mic disini menggunakan 4558 dua IC ini juga sama menggunakan 4558 mungkin itu buat tune dan mungkin saja untuk audio untuk echo dan juga subwoofer ini menggunakan 4558 dan untuk audio prosesor bisa saja menggunakan CD2399 untuk IC nya oke dan untuk rangkaiannya tidak terlalu besar juga seperti ini dan untuk komponennya saya rasa disini tidak ada komponen yang asing untuk IC ini masih banyak di pasaran saya rasa seandainya terjadi masalah dengan komponennya ini masih bisa diperbaiki oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh